Halo Sobat Milenial, apa kabar? Semoga semuanya sehat, semuanya dalam kondisi semangat hari ini, dan kalaupun ada yang sakit bisa segera diberikan kesembuhan. Kembali lagi dengan Ngobrol Seru IDN Times. Hari ini saya, Fadhil Giana, akan mengajak Sobat Milenial untuk mengobrol dengan seorang narasumber penting sekitar satu jam ke depan. Topik hari ini adalah COVID-19 melonjak lagi, masih sanggupkah dunia usaha untuk bertahan, untuk bernafas? Sesuai dengan topiknya, narasumber kita hari ini datang dari dunia usaha. Beliau adalah Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Beliau juga seorang Presiden Direktur PT Hotel Sahih Jaya Internasional. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi, Pak Haryadi ini sibuk banget karena beliau memimpin grup hotel yang cukup besar di Indonesia, dan juga dua asosiasi yang cukup penting di kalangan dunia usaha. Pak Haryadi sudah bergabung dengan kita, langsung saja kita sapa. Halo Pak Haryadi, apa kabar Pak? Ya, baik Mbak Fadiyah dan juga para pendengar atau pemirsa dari IDN Times. Ya Pak, sehat ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah di vaksin atau belum nih Pak? Sudah, saya sudah di bulan, kemarin vaksin terakhir itu di bulan Maret, akhir Maret. Alhamdulillah. Oke Pak, langsung saja ya Pak, kita ke pertanyaan pertama. Pak, boleh diceritakan dulu nggak sih Pak, bagaimana kondisi hotel dan restoran selama tiga bulan terakhir ini sebelum adanya lonjakan kasus? Karena kan pas celebaran itu sempat ada peningkatan pergirakan masyarakat ya Pak. Apakah peningkatan pergirakan itu cukup membantu okupansi hotel ataupun jumlah pengunjung di restoran? Ya, jadi kalau kita flashback dulu ya, flashback ke 2020 itu kondisi hotel dan restoran itu yang terpukul sekali itu adalah di bulan Maret sampai dengan Juni. Jadi sesudah Hari Raya Idul Fitri itu yang tahun lalu itu paling berat. Nah, bulan Juli, Agustus sudah mulai merangkak naik, agak sedikit lebih baik. Tapi lalu kemudian kena PSBB lagi kan? Di bulan Oktober kalau saya nggak salah ya. Nah, Oktober kena, itu drop lagi mbak. Drop lagi. Nah, di bulan November sebetulnya sudah juga mau sedikit bergeliat naik, tapi terus Desember diketatkan lagi. Nah, itu terutama yang paling menderita banget waktu itu adalah Bali. Karena Bali sudah dipersiapkan untuk kita buka. Akhirnya drop lagi karena pemerintah mengetatkan kembali dengan mencaratkan kalau mau ke Bali, kalau naik pesawat itu harus pakai PCR itu loh. Nah, itu akhirnya drop lagi. Nah, di 2021, kuartal pertama itu memang juga secara historical itu selalu memang kuartal pertama itu pasti rendah. Nah, rendah ini karena efek di Desember itu juga masih sangat berat ya. Nah, lalu sempat juga sudah mulai agak sedikit bergeliat dengan asumsi bahwa mudik boleh gitu loh. Awalnya kan mudik boleh gitu ya. Nah, terus tiba-tiba di rem lagi nggak boleh mudik. Nah, itu sampai hari ini ya kondisinya berat sekali. Nah, apalagi sekarang ini lonjakannya kan luar biasa nih sejak mulai yang paling parah ini kan adalah mulai pertengahan atau minggu pertama bulan Juni ini kan mulai naik terus. Nah, ini yang sekarang ini yang menambah dampaknya lebih berat lagi. karena dari hotel itu operasinya memang langsung drop. Lalu juga yang restoran juga sekarang kan dibatasi juga kegiatan masyarakat. Jadi memang restoran juga sepi apalagi yang di mall. Yang di mall itu betul-betul kondisinya berat sekali. Kalau yang di luar mall masih agak lumayan sedikit karena dia tidak tergantung dengan jam operasionalnya mall ya. Seharusnya masih punya fleksibilitas walaupun sekarang dengan PPKM darurat yang akan dilaksanakan tanggal, kalau saya nggak salah tanggal 2 Juli ya. Nah, ini nanti tentunya juga akan kembali memukul lagi. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi memang sektor pariwisata ini sangat terkumpul sekali dengan pandemi yang tidak bisa kita atasi atau kita kelola dengan baik ini. Pak, di awal-awal pandemi itu kan okupansi waktu sempat drop 5%, 10%, bahkan ada yang sama sekali nggak ada tamunya gitu, Pak. Tapi kalau dengan udah 1,5 tahun ini sempat menyentuh level berapa nih, Pak, yang tertingginya? Kita nggak pernah, hanya untuk beberapa daerah ya, jadi yang masih mencatat pertumbuhan tapi sekarang juga drop juga. Jadi hanya beberapa daerah yang di seputaran Jakarta, jadi Tangerang, Selatan, di Bogor itu memang sempat agak sedikit lebih baik, karena Jakarta kan ketat sekali ya, jadi orang kegiatannya di pinggir Jakarta, di luar pinggiran Jakarta. Nah, kalau yang di luar kota itu juga sebetulnya juga lumayan cukup bagus, artinya mereka itu di atas 30% lah okupansinya ya. Seperti contohnya di Lampung, Sumatera itu, Palembang, sampai di Aceh itu masih lumayan. Nah, lumayan dalam tanda petik dibandingkan dengan yang di Jawa ya, itu masih bisa mencatat 30-an persen lah okupansinya. Seperti itu, Pak, misalnya, Pak. Kalau di Jawa rata-ratanya masih berapa persen? Kalau di Jawa itu, kalau seperti di Jakarta, Jakarta itu kalau kondisi sekarang ini sudah pastinya di bawah 25% ya. Hanya hotel-hotel tertentu yang masih di atas itu adalah hotel-hotel yang menerima repatriasi dari luar agri. Itu masih ada tamunya. Tapi kalau yang lainnya sudah berat. Dan memang ada juga beberapa yang menerima isolasi mandiri, tapi jumlahnya nggak banyak, Pak. Hotel-hotel yang menerima isolasi mandiri, tapi berbayar ya. Jadi si tamunya yang lambai. Dulu kan sempat dibayar oleh pemerintah, oleh BNPB, Badan Nasional Penanggungan Bincana, tapi selama hampir 6 bulan ini pembayarannya juga belum bisa dilakukan. Jadi ini juga membuat hotel juga untuk terima dari isolasi mandiri juga sekarang mereka memilih untuk langsung saja. Tapi ini jumlahnya nggak banyak hotel yang menerima tamu isolasi. Pak, tadi yang soal program isolasi mandiri yang dikanggung oleh pemerintah ini berarti terakhir itu Desember ya, Pak. Atau di 2021 ini masih berjalan? Kemarin masih berjalan, jadi sampai bulan Mei kalau saya nggak salah ya. Itu masih. Jadi itu ada nakes, terutama di sini nakes dan untuk ini akomodasi nakes masih ada. Kalau yang isolasi mandirinya praktis di bulan Maret saya rasa sudah selesai kayaknya ya, sudah menurun. Karena kan waktu itu Wisma Atlet, kalau kita bicara di Jakarta ya, itu ininya tingkat keterisiannya kan cukup rendah. Jadi artinya, pemerintah prinsipnya kalau mereka bisa menggunakan fasilitasnya mereka sendiri, mereka nggak akan kirim ke hotel gitu. Nah itu waktu itu masih cukup untuk di Wisma Atlet. Itu ada berapa waktu itu, Pak, yang berjalan sampai bulan Maret? Sekitar, kalau saya nggak salah, 25 ya. Di Jakarta ya, Pak? Di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya. Ada juga di daerah Tangerang Selatan. Yang tadi Bapak sempat menyebutkan ada 6 bulan pembayaran yang belum bisa dilakukan. Itu yang sejak tahun lalu kah? Dan nanti penyelesaiannya seperti apa kalau ada di Maret? Dan itu dari bulan Desember. Mulai Desember ya. Desember ada beberapa. Dan itu juga sebagian sebetulnya juga terima, ada repatriasi juga yang dibayarkan oleh pemerintah. Dari Desember. Itu yang juga belum. Jadi ada repatriasi, ada isolasi mandiri, ada nakes. Itu kira-kira totalnya berapa tuh, Pak, yang belum dibayarkan? Nah ini angkanya sendiri saya nggak tahu persis ya. Hanya kalau ada laporan dari teman-teman, teman-teman PRI itu katanya sampai 194 miliar. Tapi kalau saya baca berita, di catatannya BNPB itu 140 miliar. Nah itu saya nggak tahu persis ini apa. Angkanya bagaimana, tapi yang jelas sampai hari ini memang belum dibayar. Apakah sudah ada kepastian mungkin dari pemerintah kira-kira bakal dilunaskan yang apa gitu, Pak? Ya, kalau dari keterangannya BNPB, katanya mereka dalam waktu dekat ini ya. Waktu dekat ini mau dibayarkan. Tapi ya belum tahu persis. Ini kan ada lonjakan kasus lagi ya, Pak. Dan Wismarit juga udah hampir penuh, bahkan bisa dibilang penuh gitu, Pak. Apakah udah ada inisiatif lagi dari pemerintah untuk mengajak PRI lagi mengadakan program isolasi mandiri itu lagi? Belum, belum. Kelihatannya pemerintah, mungkin juga karena masalah anggaran ya. Jadi pemerintah kelihatannya akan menangani sendiri. Makanya sekarang kan ada beberapa rencana mau dibuka baru ya. dari daerah Jakarta Utara, kalau saya nggak salahkan ada juga yang mau di rumah susun yang mau dibuka. Kalau apa namanya kan sempat ada program yang tadi itu ya, Pak. Apakah kalau yang repatriasi sendiri dan isolasi yang di luar tanggungan pemerintah ini cukup membantu cash flow dari hotel nggak sih, Pak? Ya, cukup membantu. Tapi sekarang ini kan jumlahnya juga banyak, Pak. Saya lupa ya terakhir berapa ya. Kalau nggak salah mungkin 30-an lebih. 37 atau berapa itu. Jadi otomatis juga kan harus dibagi-bagi juga. Jadi sekarang ini juga repatriasi juga nggak terlalu banyak sebetulnya. Apalagi, jadi apa yang menyediakan jumlah hotelnya juga cukup banyak sekarang. Kedua yang datang ke Indonesia kan juga berkurang dengan kondisi seperti ini kan. Jadi repatriasi juga menurun. Oke. Pak, satu setengah tahun ini kan pandeminya belum selesai-selesai ya, Pak ya? Dan kemarin sempat ramai juga soal banyak hotel yang harus dijual karena sang pemilik sudah tidak bisa lagi melanjutkan usahanya gitu. Ini apakah benar, Pak? Dan kalaupun benar dari catatan PHR itu jumlahnya... Memang ada yang ditawarkan. Tapi kan sekarang masalahnya yang beli juga... Kalau orang punya uang ya nggak bakal beli hotel gitu kan. Kecuali dia punya pertimbangan lain. Tapi rata-rata itu yang ditawarkan itu juga nggak ada yang laku, Pak. Banyak yang memang yang mau menawarkan, mau menjual. Tapi pembelinya tidak ada. Itu di wilayah mana, Pak? Terutama yang... Ya, macam-macam. Ya, Bali yang paling banyak. Karena Bali ini kan udah terlalu lama ya. Bali itu sebenarnya banyak yang ditawarkan. Tapi ya karena pembelinya juga nggak ada ya nggak bisa apa-apa juga kan. Berapa hotel yang ditawarkan, Pak? Saya nggak tahu persis ya. Tapi ada beberapa di sana. Mungkin sampai 50 hotel atau... Ya, 50-50 nggak. Nggak sampai sudah. Oke. Pak, ini kan sempat ada program work from Bali walaupun sekarang sedang ditunda sementara oleh Bapak Sadiaga ya, Pak. Ini sempat membantu cash flow-nya pengusaha hotel dan restaurant di Bali atau seperti apa, Pak? Apa, yang orang yang bekerja dari Bali itu memang ada, Pak. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jadi, tempoh hari kan juga ada pemerintah mau mendorong ASN ya untuk bekerja dari Bali. Nah, itu jumlahnya juga nggak signifikan. Tapi memang tentunya membantulah ya namanya juga upaya pemerintah untuk membantu hotel di Bali ya tentunya pasti ada pengaruh walaupun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah kamar yang ada di sana. Jadi, yang juga dilakukan oleh PHD sekarang ini adalah untuk mendorong selain juga yang work from Bali, juga school from Bali. Jadi, kita mau arahkan anak-anak SDSM, SMA yang memungkinkan dari beberapa kota besar di Indonesia untuk... Karena sekarang sekolah semuanya online semua ya. Nah, ini kita mau tawarkan mereka belajarnya dari Bali gitu. Dan di situ nanti mereka bisa mendapatkan ekstra kurikuler yang mungkin akan juga menarik untuk mereka. Misalnya di bidang kesenian atau di bidang bahari, ngambil sertifikat untuk menyelam misalnya seperti itu, belajar dari Bali, melukis dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita dorong untuk sana. Jadi, melengkapi dari yang work from Bali. Karena yang work from Bali ini memang betul ada beberapa, tapi jumlahnya masih sedikit. Nah, ini kita mau dorong juga. Tapi dengan kondisi yang saat ini COVID-nya melonjak lagi gitu Pak. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan juga menunda sebentar waktu ini. Seperti apa Pak? Kita tunggu dulu, Mbak. Kita tunggu dulu situasinya. Tapi kalau dalam persiapan kami memang itu sih aman banget ya. Karena kan kita bikin klaster. Kan hotel di Bali itu kan juga besar-besar. Jadi, dengan kita klaster, mereka kita masukkan dalam suatu lingkungan yang dalam tanda petik steril ya. Itu sangat cukup aman untuk mereka. Jadi, ini juga satu hal yang kita coba karena untuk bantu juga supaya hotel itu jangan sampai tidak ada tamunya dan akhirnya rusak hotelnya. Karena hotel kalau tidak diisi tamu, tidak dioperasionalkan itu akan banyak yang bermasalah. Baik sistem di mekanikal elektrikalnya maupun juga di perawatan gedung dan sebagainya. Itu pasti problem. Jadi, kita berharap itu paling enggak meminimalkan supaya karyawan tetap bisa bekerja dan gedungnya itu tetap bisa terawat dengan baik. Targetnya kapan nih Pak? Menunggunya sampai tak apa? Saya segera mau. Begitu ini kondisinya kondusif ya kita langsung jalan. Jadi, sudah siap semuanya Mbak. Sudah siap semuanya. Tim kami juga sudah mulai canvassing. Bicara dengan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta dan juga persatuan orang tua, murid dan guru ya. POMG-nya juga kita ajak bicara dan responsnya sebetulnya cukup bagus. Karena anak-anak ini kan bosan juga ya. Hampir 15 bulan, 6-16 bulan, 1,5 tahun belajar di rumah terus itu kan suasananya juga bedanya. Kalau di kluster begitu kan mereka ketemu dengan teman-temannya. Jadi, lebih aman. Lingkungannya juga akan lebih terjaga karena kita bikin kluster. Oke. Itu nanti apakah harus menunggu persetujuan dari Kemenpar atau dari Kemenidikut atau dari Kemenkes? Sebetulnya itu tidak ada kaitannya ke sana sih sebenarnya ya. Yang paling penting itu adalah kalau Bali sudah bisa... Ya, ini sekarang kan Bali sendiri juga masih diperketat juga ya masuk ke Bali ya. Jadi, nanti kalau Bali sudah dibuka menurut pandangan kami bisa jalan. Tidak ada apa, mengenai masalah perizinan-perizinan saya rasa enggak ya. Kalau harus ke Kemenidik Nas atau ke Kemenpar itu menurut saya sih tidak begitu. Karena tadi yang paling penting adalah di klusternya itu yang kita jaga. Orang enggak boleh keluar masuk di dalam kluster hotel itu. Saat ini, tadi kan Bapak sempat menyebutkan yang work from Bali itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan ketersediaan hotel. Itu tuh hanya berapa, Pak, jumlahnya? Atau mungkin meningkatkan okupansi hotel itu sampai berapa persen, Pak? Enggak, 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 terlalu kecil jumlahnya. Dan itu tersebar. Karena ya bagaimanapun juga masyarakat kita, ya kan mereka juga punya keluarga, ya. Dan juga banyak pertimbangan lah yang akhirnya mereka memang memutuskan untuk tetap berada di kotanya masing-masing. Jadi yang pergi itu enggak begitu banyak. Itu yang pergi itu kalau pemantauan kami memang pekerja-pekerja yang individual, gitu. Tidak dengan keluarganya lah, gitu. Atau yang apakah lajang atau individual, pokoknya yang sifatnya mereka itu sendiri, gitu. Biasanya kalau ASN yang memilih untuk bekerja di Bali itu berapa lama, Pak? Kalau itu kan belum sempat, ini ya Mbak, baru saya rasa baru beberapa dan sifatnya itu masih ini Mbak, sifatnya itu masih bukan betul-betul mereka bekerja, mindahkan pekerjaannya, kesanaan enggak, enggak begitu. Tapi mengikuti beberapa kegiatan misalnya seperti workshop, lalu juga seminar dan sebagainya. Ya, poinnya intinya adalah program yang dilakukan oleh kementeriannya masing-masing. Nah, itu programnya lamanya, paling lama itu adalah kurang lebih 5 hari. Jadi bervariasi ya, ada yang 1 hari, 2 hari, tapi paling lama itu 5 hari. Itu yang secara umum kita monitor seperti itu. Untuk Bali sendiri, terakhir tingkat okupansinya itu berapa persen, Pak? Wah, itu rendah sekali, Mbak. Itu single digit di Bali. Hanya beberapa hotel yang memang favorit aja yang masih di atas itu ya, tapi setinggi-tingginya itu paling 30 persen. Itu pun sangat terbatas sekali hotelnya, hotel tertentu aja. Pak, terkait PPKM darurat ini kan semakin diperketat lagi ya, Pak ya, aturannya oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana, Pak, tanggapannya? Apakah dari PHRI mendukung? Atau apabila diadakan, benar diadakan PPKM darurat ini? Mungkin dari dunia usaha perlu insentif tambahan atau seperti apa? Jadi begini, kalau kita menyikapi PPKM itu, sebetulnya menurut pandangan kami, kita terlambat ya, terlambat di dalam mengantisipasi pandemi ini. Khususnya di sini vaksinasi. Jadi kita melihat negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, itu mereka betul-betul sudah bisa keluar dari permasalahan pandemi ini. Bahkan Piala Eropa sama-sama kita lihat ya, stadionnya penuh dan relatif, mereka juga nggak pakai masker, dan kita tidak mendengar adanya klaster baru selama Piala Eropa. Jadi ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut berhasil mengejar vaksinasi pada target herd immunity, 70% populasi. Bahkan di Amerika Serikat itu, vaksinnya malah surplus, sampai akhirnya sebagian itu mereka bantu ke negara-negara lain. Nah kita ini posisinya terlambat, kalau menurut pandangan kami ya. Sehingga opsi-opsi PPKM dan sebagainya itu lebih kepada sifatnya temporer, tapi tidak menyentuh substansi dari masalah, yaitu mengejar yang namanya herd immunity. Kita sama-sama tahu, Itali pernah dalam kondisi yang sangat parah ya waktu itu ya, sampai harus memilih pasiennya mana yang dibiarkan hidup, mana yang harus dibiarkan meninggal gitu, karena terbatasan dari ventilator waktu itu ya. Nah Amerika Serikat juga begitu. New York itu sampai punya kuburan khusus di satu pulau yang untuk memakamkan orang-orang yang terkena COVID. Nah itu yang saya sebutkan tadi itu, itu semua mereka sekarang sudah bebas. Nah inilah yang menurut saya, fokus kita itu nggak boleh bergeser dari mengurusi pandemi ini. Menurut saya ya, semua sumber daya itu harus mengejar kepada vaksinasi ini. Ini nggak bisa ditawar lagi. Jadi konsentrasi yang, udahlah kalau boleh ini yang lainnya udah nantinya dulu lah gitu, kira-kira gitu ya. Kita bukannya nggak support infrastruktur, tapi ini kan yang paling penting. Karena kalau pandeminya tidak bisa diatasi, percuma kita melakukan vaksinasi kemarin itu kalau terlambat mubazir jadinya gitu. Karena herd immunity-nya tidak tercapai. Karena sekarang ini, karena tadi juga masalah juga dari kualitas vaksinnya, orang-orang yang di vaksin pakai Sinovac itu banyak yang masih terpapar kemarin gitu. Jadi kita ada masalah dari segi kecepatan vaksinasi, satu, kedua dari kualitas vaksinnya. Nah ini kalau kualitas vaksinnya juga nggak bagus, terus efikasinya rendah, ya bukan saya bilang percuma ya. Emang orang yang kena itu praktis parah lah, memang betul ya. Tapi ya tetap aja kan, kita mesti belajarin negara yang sukses dong gitu kan ya. Yang betul-betul mempunyai efikasi yang tinggi. Jadi kata kuncinya di situ, mbak. Jadi ini PPKM udah 11 kali nih, udah perpanjangannya ke 11 kali. Jadi apakah kita akan terus seperti ini? Menurut saya susah. Dan apalagi masyarakat itu sama, masyarakat di Amerika, di Eropa, sama yang masalah kedisiplinannya itu rendah itu samalah, semuanya juga begitu. Mungkin kita nggak bilang rendah lah ya. Ya namanya penularan ini kan sekarang udah sangat luar biasa, melalui udara udah tidak droplet lagi kan. Jadi itu pun juga masalah. Jadi substansinya di sana gitu. Bagaimana kita mengejar vaksinasi ini dari segi jumlah, dan tentunya paling penting juga kualitas daripada vaksinnya juga harus dilihat. Ini kan setiap ada aturan PPKM, lagi-lagi pemerintah memperketat jumlah pengunjung mall dan restoran, terutama yang disorot itu yang paling... Yang jadi korban, mall-mall sama restoran, mau jadi korban. Ya, nah ini kalau dari dunia usaha, apakah punya saran insentif apa itu yang dibutuhkan tambahan untuk dunia usaha? Ya, itu kalau kita bicara insentif itu pada kenyataannya juga sulit, Mbak. Sekarang contohnya, kan kalau misalnya hotel-restoran itu yang paling, beban yang paling besar itu misalnya listrik ya. Listrik, PBB, pajak-pajak daerah itu, biaya infrastruktur, air minum, dan sebagainya. Itu kan juga nggak ada diskon. Pada kenyataannya begitu. Ya kan, jadi sulit. Kalau listrik turun juga, cuman kalau nggak salah hanya 1,5% atau berapa tuh. Jadi nggak signifikan sekali. Jadi ya kenyataannya begitu. Jadi stimulus yang diberikan itu lebih banyaknya memang kepada karyawan, kepada pekerja. Itu yang paling banyak. Memang betul, kita di hotel dan restoran dapat hibah pariwisata. Ya, waktu tahun lalu itu kalau saya nggak salah 3,3 triliun ya. Tapi itu juga 30% kan diambil oleh pemerintah daerah. Jadi kita terima 70%. Nah, itu dibandingkan dengan jumlah hotel dan restoran yang ada, ya memang relatif kecil gitu loh stimulus itu. Nah, jadi kalau kita bicara stimulus itu juga jadi satu masalah. Karena pada tahap meringankannya itu nggak terlalu terasa gitu loh, Mbak. Seperti tadi saya bilangkan, misalnya udah jelas-jelas kondisi kayak gini, PBB nggak diberikan diskon misalnya gitu. Ya, kemarin DKI tahun lalu diberikan diskon. Itu waktunya mepet banget, Mbak. Sudah masuk di bulan akhir November gitu kan. Ya, akhirnya juga nggak maksimal gitu loh. Walaupun kita ya terima kasih dikasih diskon 20% tapi di ujung nggak. Nah, ini kita berharap di akhir tahun. Nah, mudah-mudahan di 2021 ini relaksasi ataupun juga upaya meringankan beban daripada pelaku usaha ini menjadi lebih terencana dengan baik dan bisa berdampak menolong dari pelaku usaha. Mungkin persyaratannya juga bisa dipermudah gitu ya, Pak. Ya, yang paling penting sebetulnya, kalau persyaratan itu relatif, Mbak. Yang paling penting itu adalah waktunya cukup. Kayak tahun lalu kan di DKI hanya dikasih akhir November, praktis Desember ya kan, kaleng kabut, Mbak. Menyiapkan segala macam ininya ya, persyaratan dan sebagainya. Jadi, kita berharap sih ya betul-betul pemerintah memperhatikan betul. Karena kan memang ini kan di luar dugaan semua orang ya. Nah, di samping itu yang tadi saya bilang, yang paling penting pemerintah harus mengerjakan substansinya. Yaitu vaksinasinya harus dipercepat dan dicarikan vaksin yang memang bagus. Jangan vaksin yang efekasinya rendah. Karena kalau saya ingin percuma juga. Karena sekarang itu masalahnya kalau kita kena, itu kan boleh dibilang hampir melumpuhkan ke satu kantor gitu. Ya kan, sebagian yang kecil kena, satu kantor terpaksa harus ditutup. Nah, itu produktivitas yang hilang berapa itu gitu loh. Nah, itu jadi harus diperhatikan betul. Pak, ini kan pemerintah juga sempat ada wacana memperbaiki penerimaan kepajakannya, Pak ya. Terutama yang sempat menjadi sorotan itu adalah VPN Sembako. Untuk Sembako-Sembako yang memang premium gitu ya, Pak. Nah, ini kan terutama untuk di hotel-hotel Bintang 5 atau di restoran-restoran yang pengunjungnya adalah kelas menengah ke atas. Ini kan cukup terdampak ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana, Pak, tanggapan dari? Ya, memang itu nanti harus diperhatikan aja. Jadi dari pihak, menurut saya sih itu nggak ada masalah ya. Karena itu kan memang ditujukan kepada segmen tertentu. Jadi nggak dipukul rata. Nah, yang paling penting adalah sekarang dari sisi penerapannya itu nanti harus jelas aja gitu loh, ininya apa, targetnya kepada komunitas yang mana, sarannya berapa. Saya rasa itu nggak ada masalah. Karena memang masalah PPN ini kan harus dipilah ya. Dipilah antara yang memang kebutuhan masyarakat banyak dan kebutuhan untuk segmen-segmen tertentu yang memang tidak terlalu sensitif terhadap penambahan harga atau penambahan biaya atas komunitas itu. Untuk waktunya sendiri, apakah kalau dari pengusaha menyarankannya jangan tahun ini, jangan tahun depan, atau seperti apa, Pak? Ya, memang kalau kita melihat situasi dan kondisi sebaiknya sih tidak tahun ini ya. Karena ini kan sekarang kita masih kalah ngabut dengan situasi yang begini ya. Boro-boro orang yang datang aja nggak ada gitu kan. Nah, apalagi ditambahin PPN, walaupun itu secara prinsip kami mendukung, tapi momentumnya aja tidak tepat kalau dilakukan sekarang. Jadi mungkin nanti kalau sudah mulai kondusif, ya itu nggak apa-apa dijalankan. Oke. Pak, kembali lagi soal vaksinasi. Ini prosesnya di karyawan hotel dan restoran seperti apa-apa tahun dari BRI? Kalau kita di sektor hotel-restoran sih alhamdulillah ya, karena kami dari awal sudah meminta kepada Kemenkes dan sudah berjalan, walaupun cukup tersendat-sendat juga karena stoknya. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah sudah lancar ya. Jadi artinya kita termasuk sektor hotel dan restoran termasuk yang paling awal lah, yang lebih dulu di vaksin. Kalau sudah berapa nih Pak kira-kira kalau dari... Kalau dari PHRI, saya rasa sih mungkin sudah mencapai 80 persenan ya dari 137 ribu yang terdaftar. Dan saya yakin dalam waktu dekat ini pasti akan selesai semuanya karena vaksinnya, stoknya sekarang ini cukup banyak. Nah, kemarin itu yang menjadi repot karena kan harus berbagi dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Kalau sekarang kelihatannya lebih jauh, lebih lancar. Oke. Kalau PHRI sendiri, memang ada sentranya tersendiri kah? Atau dari karyawan hotel dan restoran itu dia didaftarkan ke domisiwi masing-masing? Iya. Kami kalau sentra, tidak kami lakukan sentra. Jadi sentranya itu kata kerjasama dengan mal, Mbak. Dengan perolah-olah mal. Karena kalau mal-olah mal, dia lebih bisa semi-permanen lah gitu ya tempatnya. Nah, kalau kami itu kami lakukan per periode. Jadi ada periode-periode tertentu di mana kita lakukan itu untuk memberikan vaksinasi kepada karyawan yang di hotel dan juga yang di restoran. Itu kita lakukan. Tapi kalau yang sentra, itu kami kerjasama dengan APBI, Asosiasi Pusat Belanja Indonesia. Dan mereka yang menentukan beberapa titik untuk vaksinasi. Ini yang paling banyak sudah divaksinasi di wilayah mana, Pak? Sekarang ini Jakarta ya. Jakarta mulai mengejar. Dan Bali. Bali, karena jumlahnya di sana relatif lebih sedikit ya. Udah selesai lah di Bali. Sekarang kita masih mengejar Jakarta dan sekitarnya. Kalau di luar Pulau Jawa dan Bali ini gimana, Pak? Bisa sudah berjalan. Karena jumlahnya juga nggak banyak. Beberapa daerah itu malah udah selesai. Seperti di Batam itu udah selesai. Lalu juga di beberapa kota lainnya ya. Seperti di Sulawesi Selatan itu juga mulai berjalan. Mudah-mudahan juga udah selesai. Jadi kalau di Jawa, karena jumlah karyawannya juga relatif nggak banyak, Pak. Jadi pencapaiannya juga insya Allah sih lebih cepat juga. Ini gimana, Pak? Apakah yang sudah divaksinasi diberikan tanda biar ketika pengunjung datang itu lebih punya confidence gitu untuk datang ke hotel? Dan bagaimana dampaknya? Nggak sih, kita nggak memberikan suatu pengumuman seperti itu sih. Nggak sih. Beberapa memang, beberapa restoran, outlet itu memang mereka menyampaikan karyawan kami setelah divaksin. Memang ada, tapi secara keseluruhan itu tidak ada istilahnya himbauan kami untuk, ataupun langkah kami untuk menyatakan karyawan itu divaksin. Oke. Pak, ini mau ngebahasnya yang dari sisi makros sedikit nih, Pak. Ini kan kita masih di kuartal 1 itu kan masih minus ya, Pak, ya ketumbuhan ekonominya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau dari dunia usaha melihatnya apakah di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi sudah masuk ke zona positif, atau karena ada lonjakan lagi ini belum cukup keluar dari zona negatif, Pak? Ya, kalau perkiraan kami mungkin belum keluar ya, Pak, ya. Masih tertekan. Masih tertekan. Tapi, kan kemarin kita minus 0,74 ya di kuartal pertama. Mungkin perkiraan kami di kuartal ke-2 ini, eh, maaf, kalau kuartal ke-2 itu secara umum masih kena dampak positif dari yang sektor konsumsi, Pak. Itu masih agak lumayan. Jadi, mungkin di kuartal ke-2 ini masih negatif, masih minus. Mungkin perkiraan kami adalah sekitar minus 1% kali ya. Antara 1%-an begitu. Karena tertahan ini ya, tertahan apa, di bulan Juni ini langsung drop, kan. Jadi, kemungkinannya seperti itu. Tertahan di kuartal ke-2. Oke. Kalau untuk kuartal ke-3 ini gimana, Pak? Nah, kuartal ke-3 itu sangat tergantung dari tadi, bagaimana kasus pandeminya ini melandai atau tidak. Kalau misalnya ini nanti bisa ditangani dengan cepat dan itu bisa melandai, mungkin kita di kuartal ke-3 sudah bisa masuk positif. Ya, kalau saya melihat sih, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sih sudah masuk positif. Positif di positif. Mungkin plus 1% sampai 1,5. Berarti memang kalau misalkan mau keluar dari zona roses sebenarnya tergantung tadi ya, Pak, ya, proses vaksinasinya bagaimana? Tergantung dari aktivitas masyarakat. Tergantung dari penanganan pandemi. Kalau pandeminya ini bisa, tadi yang saya bilang ya, vaksinasinya bisa masif dan kualitas vaksinnya bagus, ya itu akan lebih cepat. Pak, kalau dari teman-teman dunia usaha, dari APINDO atau di PHI, sempat ada masukan-masukan nggak sih, Pak, terkait ketika karyawannya sudah vaksinasi, sempat ada kendala atau seperti apa mungkin dari persyaratan untuk vaksin? Ya, selalu kami komunikasikan, kami komunikasikan dengan pemerintah, tapi kan kembali lagi ya, dari sisi birokrasi, dari sisi, ya kalau kita bicara vaksin ya, itu juga keterbatasan di dalam pengadaan, itu juga masalahnya. Contohnya kayak vaksin gotong royongan, begitu. Kita padahal berharap ada 20 juta dosis yang sudah bisa kita terima dan kita distribusikan. Tapi kan pada kenyataannya baru diimport 486 ribu dosis, kalau nggak salah ya. Nah, itu kan terlalu sedikit, Pak. Dan itu pun juga tidak bisa kita pullkan untuk suatu wilayah tertentu, kan? Jadi ini juga masalah. Dan saya rasa vaksin gotong royongan juga kehilangan momentum juga sih. Karena sekarang kan, karena ledakannya kayak begini, jadi pemerintah juga memprioritaskan pokoknya semaksimal mungkin vaksin itu bisa didistribusikan ke masyarakat. Jadi yang berbayar ini menjadi tidak, istilahnya, momentumnya sudah lewat, Pak. Karena kan nggak bisa nunggu. Jadi semua orang perusahaan yang tadinya sudah pesan di vaksin gotong royong, ya sekarang cari jalan gimana caranya supaya dapat akses vaksin karyawannya, gitu. Dengan tidak bayar. Mungkin kalaupun bayar, hanya bayar vaksinatornya saja. Oke. Pak, ini udah sampai di penghujung wawancaranya nih, Pak. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir. Dengan pandemi yang masih berlangsung di Indonesia selama satu setengah tahun, ya Pak, ya. Dan juga lonjakan COVID-19 nanti yang cukup besar, masih sekitar 20 ribuan dalam satu hari. Kalau dari dunia usaha melihatnya, apakah kedepannya dunia usaha ini masih bisa bernapas, Pak? Ya, pasti kita akan ada jalan keluar, Pak, ya. Negara lah juga bisa keluar, Pak. Jadi, kami tetap optimis bahwa kita pasti bisa mencari jalan keluar dan bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, yang paling penting sekarang adalah prioritasnya bagaimana menjaga masyarakat ini, jangan sampai lebih parah lagi. Dampaknya ya, dampak terutama kesehatannya. Karena kita sama-sama tahu bahwa jumlah nakes kita juga terbatas, tempat tidur di rumah sakit juga terbatas, sehingga kalau kita tidak fokus betul-betul menyelesaikan ini, juga nanti khawatirnya dampaknya juga akan lebih besar lagi. Oke. Demikian, sobat milenial, ngobrol seru kita hari ini. Terima kasih banyak, Bapak Haryadi, sudah mau bergabung dengan IDN Times. Terima kasih juga untuk sobat milenial yang menyaksikan ngobrol seru hari ini. Pak Haryadi, sampai ketemu lagi. Semoga Bapak selalu sehat. Semoga dunia usaha bisa segala bangkit, pandemi bisa usai. Terima kasih banyak juga, sobat milenial. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih.